Halo Sobat Investor, selamat datang di Podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Hari ini sedikit berbeda ya, karena saya ada di Jakarta. Dan di Jakarta ini saya diminta untuk mengisi satu topik terkait dengan finansial. Dan saya gunakan juga kesempatan untuk bertemu dengan konten-konten creator yang saya kagumi ya. Yang banyak diantara mereka merupakan senior, baik sebagai konten creator maupun sebagai investor. Dan karena sudah 2 minggu saya tidak upload video, maka saya juga akan mengupdate perkembangan dari dana pensiun saya di Reksadana di Bibit. Dan kita akan coba bahas singkat-singkat ya beberapa kasus-kasus yang terjadi dalam 2 minggu ini. Mulai munculnya investasi bodong yang sudah dibongkar, kemudian IPO dari Gotoh yang secara mengejutkan muncul secara mendadak ya pada saat saya sedang flight menuju ke Jakarta. Yuk kita lihat mulai dari yang pertama. Sobat investor, salam kenal ya. Nama saya Dodi Prayogo dan ini adalah channel Dodi Bicara Investasi. Bagi yang pertama kali datang ke sini, selamat datang. Dan channel ini memang ditujukan untuk menjelaskan perjalanan dari investasi saya, baik di saham, di Reksadana, dan juga di peer-to-peer lending. Nah, saya sekarang ini ada di Jakarta karena diminta untuk mengisi satu acara yaitu Buka Talks. Dimana saya membawakan satu topik yaitu cara cerdas berinvestasi di era digital. Jadi, shout out untuk tim Buka Talks yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing ya tentang topik ini. Dan nantinya videonya mungkin bisa rilis dalam beberapa bulan ke depan. Saya akan update ke Sobat investor sekalian ya kalau sandai videonya sudah rilis. Dan di sini saya juga banyak sekali ketemu dengan konten-konten creator luar biasa. Dan banyak sekali yang responnya baik dan juga ramah ya. Saya bertemu pertama kalinya dengan Felicia Putri Ciasaka. Dan Felicia itu orang yang sangat baik sekali dan ramah sekali. Saya sempat diajak untuk makan dan juga diajak untuk pertama kalinya pergi ke Bursa Efek Indonesia. Thanks a lot untuk Felicia ya. Dan semoga apa yang dikerjakan itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan yang kedua saya juga bertemu dengan Pak Chris Angkasa. Ini merupakan pertemuan yang kedua ya. Karena Pak Chris Angkasa sudah sempat pergi ke Surabaya. Dan beliau adalah seorang investor yang punya pemikiran yang cukup dalam. Banyak sekali menuangkan isi pikirannya di Instagram ya ataupun di Twitter. Dan juga sempat membuat beberapa video-video yang cukup luar biasa. Saya juga bertemu dengan co-founders dari Ting. Jadi Ting ini sendiri adalah satu media ya. Pembelajaran di mana bagi sempat investor yang ingin belajar secara serius tentang saham. Bisa mendapatkan konten-konten dari Ting. Baik secara gratis maupun secara premium ya. Dengan subscribe ke Ting. Dan setelah itu saya juga bertemu dengan konten creator idola saya. Beliau adalah Pak Samuel Ray. Dan beliau banyak sekali membahas tentang family finance. Dan silahkan coba lihat channel Youtubenya di Samuel dan Claudia. Dan terakhir saya juga sempat bertemu dengan Brokevas Evander dan juga Brokastomi. Brokevas Evander ini merupakan financial content creator khususnya di saham yang juga cukup lama ya. Banyak sekali membahas saham dan ulasannya cukup komprehensif. Dan juga ada Brokastomi. Ini saya juga pertama kali baru ketemu. Brokastomi ini juga merupakan ketika awal-awal mulai karirnya. Beliau adalah orang yang cukup frugal ya. Bisa menahan diri untuk berhemak dan menggunakan uangnya untuk berinvestasi di saham. Dan nantinya saya juga akan bertemu dengan Pak Rifan ya. Pasti juga sudah banyak kenal ya. Financial content creator di saham juga. Dan banyak sekali membahas topik-topik tentang saham yang cukup komprehensif juga. Dan saya cukup grateful sekali bisa bertemu dengan content creator di Jakarta. Karena selama ini tidak pernah bisa face to face. Hanya mungkin kontak-kontak melalui Zoom ataupun melalui WhatsApp. Semoga saya bisa mengikuti jejak dari para senior saya di content creation maupun juga senior di investor. Nah sebelum kita masuk ke dalam portfolio dana pensiun saya. Ijinkan saya untuk membahas beberapa topik-topik secara singkat ya. Yang terjadi sepanjang 2 minggu ini. Yang pertama mulai ditemukan investasi-investasi bodong yang terbongkar ya. Karena adanya laporan-laporan maupun mulai viral di video ataupun di sosial media. Yang pertama adalah aplikasi binary options. Dimana kalau binary options ini adalah judi online atau financial betting. Yang dikemas dalam wujud trading. Yang diframingkan sebagai trading oleh para afiliator. Nah sebenarnya apa sih afiliator? Afiliator itu adalah orang yang terafiliasi dengan aplikasi. Mereka mempromosikan melalui kode afiliasi ataupun kode referral. Dan orang yang masuk tersebut maka si afiliator akan mendapatkan suatu benefit. Misalnya kalau saya sendiri pribadi adalah bisa dibilang afiliator juga tapi di aplikasi yang legal. Dan terdaftar di OJK. Yaitu bibit gitu misalnya. Karena saya menyebarkan juga kode referral. Pada saat saya membahas tentang aplikasi bibit. Tapi bedanya kalau seandainya di aplikasi bibit. Saya dan sobat investor sekalian sama-sama mendapatkan 25 ribu. Dan itu sudah selesai gitu ya. Masalahnya adalah afiliator tersebut dinyatakan bersalah. Karena satu mereka mempromosikan aplikasi investasi yang ilegal. Yang menurut Satgas Waspada Investasi ini sudah ilegal gitu ya. Yang kedua juga aplikasi tersebut tidak diregulasi di Indonesia. Dan yang ketiga adalah aplikasi tersebut sebenarnya financial betting. Tapi dianggap sebagai trading ataupun dikatakan sebagai investasi. Ini jelas-jelas misinformasi. Dan yang keempat mereka memamerkan tersebut dengan metode-metode flexing. Seolah-olah dari aplikasi tersebut bisa kaya secara cepat. Padahal ternyata ya ada satu afiliator yang ternyata sama sekali tidak trading mudah aplikasi tersebut. Jadi semua orang tertipu gitu ya. Dan yang paling parahnya lagi adalah si afiliator itu mendapatkan komisi dari kekalahan orang yang diajak. Nah jadi bagi Sobat Investor pelajaran yang kita bisa dapatkan adalah Satu, jangan mudah sekali percaya dengan orang-orang yang memamerkan kekayaan ya. Misalnya memamerkan mobil mewah atau harta mewah. Ataupun mengajak dengan iming-iming bisa untung secara cepat. Atau bisa menjadi seperti kaya, seperti yang mengajak. Nah itu sangat hati-hati sekali ya. Itu dinamakan sebagai flexing dan memang banyak orang yang merasa kalau orang ini aja bisa, ya kenapa kok saya tidak bisa gitu ya. Itu adalah permainan psikologis yang dimainkan oleh banyak orang. Dan yang kedua adalah sebagai seorang influencer ataupun content creator, orang yang mengikuti kita itu adalah pemberian gitu ya. Dimana kalau seandainya kita menyianyikan apa yang sudah dititipkan kepada kita, subscriber ataupun follower yang sudah dititipkan kepada kita, maka segala sesatunya bisa diambil dengan mudah. Kita harus benar-benar bisa menjaga reputasi sebagai content creator, harus bisa memilah-milah mana aplikasi yang legal, mana aplikasi yang berpotensi untuk merugikan. Dan saya cukup hati-hati sendiri untuk memilih aplikasi mana yang saya coba review. Beberapa ada tawaran-tawaran juga dari binary options. Misalnya dari Binomo sendiri, melalui agensi sempat meng-email saya mungkin 5 kali ya untuk menawarkan untuk menjadi reviewer dari aplikasi Binomo ataupun menjadi affiliator. Tapi saya tolak ya karena alasan-alasan yang sudah saya sampaikan di sebelumnya. Nah, kemudian yang juga terungkap itu adalah robot trading. Dan robot trading ini sudah tidak sekali dua kali. Saya coba mengingatkan karena sudah terlalu obvious ya. Saya sempat menceritakan di beberapa video ya. Salah satu tanda kalau aplikasi ini adalah scam, itu adalah ketika aplikasi ini menawarkan return yang terlalu too good to be true. Menawarkan return yang tinggi di waktu yang cepat dan seolah-olah tanpa resiko. Ini sudah terjadi sejak dulu kalah ya, sejak saya awal bekerja gitu ya. Cuman bedanya bentuknya berubah-berubah. Pada kali ini skema ponzi atau money game itu sudah dibalut dalam wujud produk investasi. Mungkin ke depannya nanti akan berubah lagi menjadi produk apa. Tapi ingat ketika yang ditawarkan adalah untung secara besar dalam waktu yang singkat, tanpa ada resiko dan dipasarkan melalui sistem MLM, rekrut orang gitu ya. Ini adalah sesuatu yang berbahaya sekali. Jangan tergiur dengan untungnya, tapi larilah secepat-cepatnya ya menjauh dari orang yang menawarkan. Nah terkadang orang yang menawarkan tersebut ketika kita berikan nasihat itu pasti susah untuk masuk. Karena mata dan telinganya itu tertutup. Jadi bisa jadi ada orang yang belajar atau langsung tahu kalau ini adalah investasi bodong, hanya dengan sekedar melihat saja. Ataupun belajar dari kegagalan orang lain. Tapi memang ada beberapa orang yang harus gagal terlebih dahulu agar bisa belajar. Yaudah, anggaplah itu adalah pembelajaran investasi bagi si orang tersebut. Agar kemudian tidak jatuh lagi ke lubang yang sama. Semoga ya. Dan ingat, sobat investor, di dalam investasi itu selalu ada resiko. Terutama bagi yang menawarkan return yang besar. Jangan lupakan itu ya. Dan kita akan coba bahas sedikit tentang IPO dari Gotoh. Ya memang kalau menurut saya sendiri sih IPO dari Gotoh ini sedikit mendadak ya. Tiba-tiba aja ada muncul berita kalau nanti akan IPO dan proses dari awal munculnya berita sampai proses nanti untuk membeli, itu menurut saya tergolong cukup cepat. Nah pendapat singkat saya ya, sebelum nanti kita akan bahas di satu episode yang terpisah, Gotoh sendiri merupakan perusahaan yang produknya itu semua pakai. Saya yakin semua yang menonton video ini, 99% ya pasti pernah memakai yang namanya GoPay. Kemudian Gojek, GoFood, Gosen, Tokopedia, bahkan beberapa ada yang juga pakai Payletter. Dan banyak hal lainnya lagi yang mungkin kita pakai. Nah, tapi yang perlu ditanyakan ya ketika sobat investor ingin membeli dari Gotoh, satu, seberapa urgentnya untuk punya Gotoh di hari perdana? Kalau ternyata alasannya adalah kalau tidak beli di IPO takut nanti ketinggalan. Ini merupakan alasan yang kalau menurut saya pribadi tidak begitu valid. Kemudian yang perlu dipikirkan lagi adalah perusahaan bagus bisa jadi investasi yang bagus kalau dibeli di valuasi atau di harga yang reasonable atau di harga yang wajar. Nah, bagi yang memang sudah meneliti dan memutuskan untuk membeli Gotoh di IPO, ada opsi untuk membeli IPO di aplikasi Stockbit. Ya, nanti sobat investor silakan aja masuk ke dalam aplikasinya melalui smartphone ataupun melalui web. Nanti ada pilihannya untuk IPO. Ya, nanti saya juga akan berikan di dalam layar ya gimana step by stepnya untuk bisa membeli Gotoh sendiri. Oke, itu saja poin-poin yang saya mau bahas. Sekarang kita akan tutup video ini dengan melihat portfolio dari dana pensiun saya di Reksadana. Oke, ini adalah tampilan dari portfolio saya di Bibit dan pada minggu ini nilai portfolio saya adalah untuk pertama kalinya menyentuh kepala 9 yaitu Rp907.415.000. di mana keuntungannya itu setara dengan Rp186.000.000 atau imbal hasilnya setara dengan Rp25.83% untuk dana pensiun saya. Kita coba lihat di portfolio ya, kita klik di sini. Kemudian kita lihat performa portfolio. Dan ini adalah performa dari portfolio saya. Kita akan coba lihat ya, dari satu hari terakhir, portfolio saya sebenarnya sedang turun ya dalam satu hari terakhir. Karena memang di penutupan di hari Jumat kemarin terjadi penurunan. Tapi kalau kita lihat sepanjang satu bulan terakhir terjadi kenaikan sebesar plus 3%. Dalam tiga bulan terakhir terjadi kenaikan sebesar plus 7% untuk satu tahun, naik sebesar 8,58%. Dan untuk all time high-nya itu naik sebesar 25,83%. Dan bagi sobat investasi yang tidak tahu, saya pertama kali mulai investasi itu sejak 11 November 2019 dengan nominal sebesar Rp200.000, pelan-pelan naik ya dan saya putuskan untuk investasi cukup banyak pada bulan Mei 2020. Kemudian pelan-pelan saya lakukan nabung rutin ya, terus-menerus. Dan merasakan yang namanya fluktuasi yang ada di dalam pasar saham. Tapi pada akhirnya buah dari nabung rutin dan buah dari kesabaran itu membuatkan hasil ya. Ketika pasar saham recover atau pulih, portfolio saya menyentuh nilai tertingginya, yaitu di Rp900.000.000. Oke, kalau seandainya kita lihat alokasinya sendiri, saya alokasikan itu banyak di pasar saham ya, yaitu sebesar Rp705.000.000, kemudian di obligasi ada Rp200.000.000, dan di pasar uang ada sedikit sekali, yaitu Rp600.000.000. Nah, kita akan coba lihat secara detail dari dana pensiun saya. Di sini kita bisa lihat alokasi saya di pasar uang, pasar uang pilihan saya itu adalah Sukor Invest Money Market Fund. Tapi biasanya saya akan pindah Sukor Invest Money Market Fund ke Sukor Invest Stable Fund ya, karena saya merasa tidak perlu reksadana pasar uang dalam jangka panjang, cukup bisa ditaruh saja ke reksadana obligasi. Berikutnya, saya juga investasi di reksadana obligasi, ada majori sukuk negara Indonesia, ini saya dapatkan dari cashback, dan belum pernah saya tarik sampai saat ini. Bagi sobat investasi yang masih baru, bisa pakai juga cashback dodi bicara investasi. Nah, kalau ini adalah ABF Indonesia Bond Index Fund, reksadana obligasi pertama kali pilihan saya, dan saat ini saya banyak menaruh di Sukor Invest Stable Fund untuk reksadana obligasi pada saat ini. Oke, kalau di reksadana saham sendiri juga ada dua, yaitu reksadana AFLIS IDX30 dan BNIHM Index IDX30. Dua-duanya adalah reksadana saham yang dikeluar secara pasif mengikuti indeks tertentu, atau kita bisa bilang ini adalah reksadana indeks. Apa bedanya dengan reksadana saham? Kalau reksadana indeks sendiri, isi sahamnya cukup jelas, dan manajer investasi tidak perlu aktif-aktif untuk mengatur strateginya setiap saat, karena cukup mengikuti saja saham-saham apa saja yang ada di dalam indeks IDX30. Nah, kalau kita lihat di sini, average IDX30 saya mengalami peningkatannya plus 31,62%, dan BNIHM Index IDX30 mengalami peningkatan sebesar plus 35,32%, dan secara overall, imbal hasilnya adalah plus 33,87%. Ini menyumbang keuntungan yang tinggi di keseluruhan portfolio dana pensiun saya. Nah, mungkin banyak yang bertanya ya, kenapa kok jumlahnya tidak bertambah ya, jumlah unitnya tidak bertambah ya. Alasannya karena dalam 6 bulan terakhir ini oleh robot Pfizer diarahkan terus untuk membeli reksadana selain reksadana indeks. Karena bobot saya di reksadana indeks maupun reksadana saham, itu sudah melebih apa yang dialokasikan oleh robo level 10. Di mana kalau sebot investor lihat di sini, di dana pensiun, sebenarnya robo itu menargetkan kalau reksadana saham saya itu jumlahnya 70%. Tapi karena reksadana saham selalu meningkat terus-menerus nilainya, maka alokasinya selalu lebih tinggi dibandingkan target dan oleh robo itu dimasukkan ke reksadana pasar uang yang alokasinya itu masih cukup rendah. Nah, sebenarnya sobat investor juga bisa menggunakan fitur pakai robo ini ya, karena kita investasinya juga nanti akan disesuaikan sesuai dengan keadaan-keadaan yang ada sampai saat ini. Kalau pasar sahamnya naik akan ditaruh ke reksadana non saham dan kalau ternyata pasar sahamnya turun, akan ditaruh di reksadana saham. Jadi cukup bagus sekali fitur auto rebalancing dari robo. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini ya. Bagi sobat investor yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan coba saya jawab, dan kalau ada yang menarik nantinya akan saya bahas secara terpisah di video. Dan nantikan video-video selanjutnya ya, saya akan coba berikan insight sedikit tentang IPO Gotoh ataupun cara untuk membeli Gotoh ya, melalui Stockbit di video-video selanjutnya. Dan juga saya berencana untuk membahas topik tentang pajak ya, karena sudah mendekati deadline, saya pribadi sudah selesai melaporkan SPT saya, dan ada beberapa pertanyaan yang masuk yang membahas tentang pajak. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Bye.